Saya dengar kesaksian, papahnya itu mengabdi sama perusahaan itu sampai besar, saya gak perlu nebut nama perusahaannya. Begitu papahnya udah tua dan sakit, ditinggalin gitu aja. Pastikan anda kerja di tempat yang bosnya tuh sayang sama anda, peduli sama hidup anda. Gak cuma bilang gini, kerjaan udah beres belum? Tapi mikirin, keluarga kamu gimana? Jangan hanya dedikasi hidupmu di tempat yang salah. Perhatikan baik-baik, anda kerja setengah mati. Ketika anda susah, udah tua nanti gak bisa kerja lagi, siapa yang ngurus anda? Makanya orang lagi muda yang dicari itu temen, main terus, happy-happy terus. Tapi begitu sakit, gak bisa ngapa-ngapain. Saya mau tanya, siapa yang akan ada untuk anda? Istri, suami, seringkali waktu kita sehat, ini yang paling sering kita sakitin, pasangan. Orang lain yang bakal ninggalin kita yang kita senengin. Buat saya keluarga paling penting, karena waktu saya susah mereka yang ada untuk saya. Saya harus katakan, seringkali itu yang dilukai orang-orang yang harusnya paling kita sayang. Kotbah hari ini tentang cry for help. Apa itu Bu Heni? Waktu anda susah, anda mencari pertolongan kemana? Masmur 112 ayat 2 berkata, Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, kalau anda susah, nomor satu anda harus datang sama Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan bukan manusia, katakan amin. Di zaman sosial media seperti sekarang ini, orang itu bisa mencari pertolongan kemana-mana ya. Bisa DM pendeta, bisa DM gereja, minta tolong, bantu. Saya juga dapat banyak DM, meskipun DM saya itu dipegang oleh admin, kadang-kadang kalau ada waktu saya suka cek gitu ya, randomly saya baca. Banyak sekali yang minta pertolongan kepada kami, entah masalah ekonomi, masalah rumah tangga, dan belakangan ini banyak sekali masalah hutang. Nah, mari belajar. Kalau kita susah, siapa yang tolong kita? Nomor satu tentu Tuhan, katakan amin. Yang kedua, siapa yang tolong kita? Tuhan kan pakai orang-orang di sekitar kita yang setuju, katakan amin. Masalahnya gini, kenapa orang itu sampai minta tolong sama pendeta, minta tolongnya sama orang yang dia tidak kenal di sosial media. Kenapa? Kalau rekam jejak orang itu baik, maka seharusnya ketika dia susah, orang-orang terdekat yang pasti harusnya bantu dia. Setuju enggak? Aneh sekali, ketika saya melihat ada orang-orang yang misalnya dia susah butuh uang gitu ya, dia harus sampai minta-minta kemana-mana gitu. Orang-orang yang tidak kenal sama dia. Padahal harusnya, lingkaran terdekat dia dulu yang bantu dia. Nah, masalahnya gini, bagaimana dengan rekam jejaknya? Nah, saya khutbah tentang rekam jejak minggu lalu yang belum nonton, bisa nonton di YouTube. Kalau rekam jejak orang ini bagus, latar belakangnya baik, pasti banyak yang mau bantu dia. Contoh keluarga, saudara, teman-teman, mungkin gereja. Karena gereja kami, membantu jemaat yang susah. Ini kayak pengumuman langsung rame-rame mau jadi jemaat lagi. Makanya Anda yang belum join Impact Family, Anda harus gabung dengan Impact Family. Karena di Impact Family itulah, saya akan tahu masalah jemaat. Karena setiap leader Impact Family, akan kasih tahu kami. Ciheni, di komsel saya, ada yang anaknya gak bisa kuliah. Ciheni, ada anak di komsel saya, yang ngalami susah, ada yang sakit, mereka ngumpulin dana dan sebagainya. Anda harus tergabung di Impact Family, supaya lebih bisa dipelihara dengan baik di gereja ini. Nah, tapi saya pengen kasih tahu gini, kita harusnya gak boleh minta bantuan sama orang yang kita gak kenal. Masalahnya kenapa sampai teman, keluarga, saudara, gereja, gak mau bantu. Kita gak menghakimi siapa-siapa, saya akan kasih beberapa kemungkinan. alasan mengapa teman dan keluarga tidak mau bantu. Yang pertama, mungkin mereka punya pengalaman yang kurang baik dengan orang ini. Contoh, udah sering dibantu Bu Heni, tapi itu gak pernah bayar lagi. Tolong deh bro, transfer duit ke rekening gue, mama gue sakit, aduh nyumpain mamanya sakit. padahal gak sakit, bohong. Transfer deh bro, besok gue bayar. Besoknya kapan? Besok. Besoknya? Besok. Gak pernah bayar. Jadi orang kapok gak mau pinjemin lagi. Coba anda bayar, anda pasti dipercaya orang. Mungkin karena malas, gak mau kerja. Siapa yang mau bantu orang kerja? Setuju? Kalau kerja pun gak sungguh-sungguh. Males-malesan. Mentang-mentang saudaranya bos katanya. Orang yang rajin, kerja keras, jujur, tekun, berintegritas, setia, ekselen, saya yakin, tidak mungkin susah. Gak mungkin susah. Orang kalau sampai susah cari kerja, atau keluar masuk kerjaan, itu pasti ada masalah. Betul gak? Track recordnya gak bagus. Makanya anda kalau kerja di satu tempat itu, jangan sebentar-sebentar. Harus punya track record yang bagus. Minimal dua tahun ke atas. Kalau anda gak bisa komitmen di satu tempat, orang juga takut record anda. Karena untuk training orang itu susah. Pasti banyak orang yang ingin mempekerjakan orang yang berguna. Katakan amin. Kalau anda itu berguna, anda itu rajin. Bayangin ya, volunteer-volunteer di gereja ini. Enggak dibayar aja, ekselen kerjanya. Gimana dibayar? Anda bantuin keluarga, saya udah pernah kotba ini. Anda yang gak punya kerjaan, bantu keluargamu dulu. Kasih waktu cuma-cuma, asal dapat makan. Kan lumayan. Buktiin kamu bisa kerja. Kalau anda bisa kerja, orang lihat, anda pasti dibayar. Orang yang berguna, gak ada yang nganggur. Saya percaya itu. Orang yang ekselen gak pernah susah cari kerja. Katakan amin. Nah orang kenapa susah? Mungkin karena males. Ketika orang tua masih sehat, kuliah main-main. Udah gede, umur udah 22, 23, 24, 25, gak mau kerja. Main game terus di rumah. Saya kasih saran ya, buat orang tua yang anaknya gak mau kerja ya, matiin internet di rumah. Berhenti kasih duit jajan, biar dia tobat. Bu Heni, dia kan bisa ke cafe, ada wifi. Kan gak ada duit, buat beli kopi. Jangan kasih duit lagi, jangan pasang wifi di rumah. Bu, ini kalau saya gimana? Handphone kamu yang pasang wifi. Rumah gak usah. Didik anakmu, umur 22 ke atas, lulus kuliah, gak mau kerja, berhentiin internetnya. Biar gak main game lagi. Saya ngedoain, ibu-ibu nangis sama saya, umurnya udah, maaf ya, udah 60-an, anaknya bujang satu, gak mau kerja main game dulu. Kalau saya sih, jangan kasih duit, putusin internet. Yang berikutnya, ini kenapa ya, kalau ngomong tuh galak banget, padahal saya gak maksud loh. Tar viral lagi. Heni, sabar. Kalau ngomong tuh, jangan penekanan-penekanan gitu loh. Oke, kenapa sih, orang-orang terdekat, gak mau bantu? Mungkin karena, gaya hidup yang konsumtif. Ya, gayanya keren, tapi bokeh. Boros, uang dipakai buat foya-foya. Uang dipakai buat, ngidupin pacarnya. Untuk gaya. Keluarga ya pasti gak mau bantu, betul gak? Ada orang yang pura-pura kere, kalau keluarga, aduh bantuin saya dong, bantuin saya dong. Tapi kalau anaknya ulang tahun, pesanya gede banget. Bagi goodie bag, mewah-mewah. Katanya lu gak ada duit, betul gak? Katanya gak ada duit, tapi posting di sosial media, foto steak, chicken sushi salad, pasta, ugly oil with prawn. Favorit saya, cabai lima. Dengar baik, kita kalau susah, di sosial media harus sama dong. Jangan ngomongnya lu susah, tapi sosial media lu gaya. Pakai baju mewah. Kalau anda susah, tuh jual barang branded. Sepatu, baju. Apa tuh? Kan lagi musim apa tuh? Jual baju bekas namanya apa? Periulove. Apa sih istilahnya jual baju bekas itu? Rip, rip, rip. Ya itulah. Susah amat. Triv ya? Ya, ya itulah. Saya gak tahu loh, kalian hebat nih zaman ini. Ada gak yang mau beli baju bekas saya? Haleluya. Jadi kalau gak punya duit, jangan mengemis. Jual dulu apa yang kamu punya. Kerja. Turunkan gaya hidupmu. Jangan poros. Jangan makan di luar. Jangan ke mal. Karena mata kita tuh rakus. Apa yang kita lihat, kita mau beli. Kalau yang gak bisa tahan diri, jangan ke mal. Jangan follow sosial media yang shopping-shopping tuh. Kalau lagi pengiritan, lagi nyicil utang, jangan shopping terus. Bentar-bentar parcel nyampe. Temen-temen bentar paket nyampe. Siapa ayo yang suka belanja, gak karu-karuan. Akhirnya jadi sampah di rumah. Ayo. Anak Tuhan harus bijak mengelola keuangan supaya tidak jadi batu sandungan. Katakan amin. Jangan jadi benalu buat temen-temen sama keluargamu. Kalau Anda jadi benalu, bukannya jadi berkat, waktu Anda susah, gak ada yang mau bantu. Ada lagi pengalaman. Udah saya bantu Bu Heni, udah saya kasih modal. Eh, malah usahanya gak jalan, gak diurus dengan baik. Modal disiasiakan. Buka kafe yang jaga anak buah katanya gitu. Nah kadang-kadang orang suka gak tahu diri sih ya, udah dibantu, bukannya sungguh-sungguh. Kemudian, udah pernah Bu, dikasih kerjaan, tapi males. Malah jadi aji mumpung, mentang-mentang dibantu. Banyak gak yang gitu. Amsal 28, ayat 19. Baca sama-sama yuk. Siapa mengerjakan tanahnya, akan kenyang dengan makanan. Tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia, akan kenyang dengan kemiskinan. Ayat 20. Orang yang dapat dipercaya, mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya, tidak akan luput dari hukuman. Dengar. Anda mau diberkati? Anda mau punya hidup yang berkelimpahan? Tiga hal ini. Yang pertama, kerjakan tanahmu. Artinya apa? Kerjalah sungguh-sungguh. Anda gak akan kelaparan. Orang yang mengerjakan tanahnya, kenyang dengan makanan. Tapi yang kedua, siapa mengejar barang yang sia-sia, akan kenyang dengan kemiskinan. Jangan suka belanja yang gak perlu. Tiap kali mau belanja, itu tanya, butuh atau mau? Kalau butuh silahkan. Kalau hanya sekedar kemauan, gak ada habisnya. Kecuali Anda berlebih, 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 omongan saya ini gak ada artinya. Tapi bagi ibu-ibu rumah tangga, ini harus jadi pelajaran. Karena hidup gak cuma hari ini aja. Gimana kalau suamimu, kenapa-napa? Harus punya tabungan. Istri yang bijak itu, tabungannya dikelola, jadi investasi yang berharga. Dibeliin logam mulia, dibikinin kos-kosan, dibeliin apartemen yang bisa disewain ke anak-anak sekolahan. Jangan jajanin tas branded mulu, sepatu branded, taruh di lemari tumpuk-tumpuk-tumpuk, gak dipakai, bulukan. Kulitnya ngelotok. Pernah orang nyimpen versase, versase loh. Sampai ngelotok kulitnya, saya bilang ini kulit apaan. Dengar baik, orang yang ngejar barang sia-sia, itu akan miskin, kata firman Tuhan. Poin yang ketiga untuk hidup diberkati, jadilah orang yang bisa dipercaya. Orang yang bisa dipercaya, mendapat banyak berkat. Amen. Nah, kenapa? Orang itu sampai susah, gak ada yang bantu. Banyak faktor penyebab, kenapa para relasi terdekat, tidak bisa dimintai bantuan, waktu orang itu susah. Tapi satu pelajaran berharga, yang saya ingin kita renungkan, pagi hari ini gini, dalam hidup ini, penting sekali, menjaga yang pertama, nama baik, katakan nama baik. Yang kedua, relasi yang baik, katakan relasi yang baik. Kalau Anda punya nama baik, itu firman Tuhan katakan, lebih berharga, daripada kekayaan. Kalau Anda punya nama yang baik, Anda akan dicari orang. orang sering banget tanya saya rekomendasi, Bu Henny, saya lagi butuh pegawai, Bu Henny punya gak orang yang mau kerja ini? Bu Henny punya gak orang yang butuh ini? Saya gak sembarangan kasih nama orang. Kenapa? Karena ketika kita merekomendasikan orang lain, orang itu percaya sama kita. Kalau sampai kita sembarangan merekomendasikan, terus orang itu bikin masalah, orang juga gak akan percaya sama kita. hati-hati merekomendasikan orang. Nama baik itu sangat berharga, kita harus jaga. Amen. Nama baik itu warisan buat anak cucu kita. Kalau Anda buka warung aja, makanan, kenapa bisa turun-temurun? Karena nama baik. Yang kedua, relasi yang baik. Jaga hubungan yang baik, dengan orang-orang di sekitar Anda. Orang-orang di sekeliling Anda, circle of friends kamu, keluargamu, pegawai, pastikan Anda punya hubungan yang baik dengan mereka. Karena ketika kita susah, mereka lah yang akan menolong kita. Nah, pertanyaan saya, apakah orang-orang di sekeliling Anda hari ini, akan menolong Anda waktu Anda susah? Coba renungin. Siapa ya teman yang bakal nolong gue, kalau gue susah ya? Coba pikirin. Waduh, ada yang geleng-geleng, gak ada bu ini. Pengkotba 4, ayat 9-10 yuk. Berdua, lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik, dalam jeripayah mereka. Ayat 10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why, orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain, untuk mengangkatnya. Kalau kita berteman, pastikan, temanmu itu bukan hanya sekedar, friends for benefit. Yang artinya, cuma ada saat Anda diberkati. Ketika Anda banyak berkat, ketika Anda sehat, pasti banyak yang mendekat. Tapi waktu Anda susah, siapa kira-kira yang bisa nolong Anda? Perhatikan, siapa orang-orang terdekatmu hari ini? Keluarga, teman, pegawai, kalau Anda susah, bisa enggak ngandalin mereka? Dengan kita ngerti, siapa yang bisa kita percaya, kita harus investasi hidup kita, buat mereka. Jangan investasinya yang sia-sia, traktirin teman makan, enggak taunya ketika kita enggak punya apa-apa, kita susah mereka ninggalin kita. Investasi waktu Anda buat siapa? Oh, saya enggak bakal biarin staff saya susah. I guarantee you that. Harusnya Anda yang diberkati hari ini, Anda itu harus ingat sama siapa atau enggak? Sama orang-orang yang bikin Anda kaya. Siapa itu? Pegawai-mu yang setia, yang udah kerja sama Anda 10, 20, 30 tahun, beliin rumah. Karena rumah itu kebutuhan. Bukan kemewahan. Rumah itu kebutuhan. Dia udah investasi hidup dia buat Anda, sampai tua, dari muda sampai tua ikut Anda. Anda terus tambah kaya, terus dia punya apa? Banyak perusahaan-perusahaan besar, konglomerat di Indonesia yang enggak punya hati. Saya dengar kesaksian, papahnya itu mengabdi sama perusahaan itu sampai besar, saya enggak perlu menyebut nama perusahaannya. Begitu papahnya udah tua dan sakit, ditinggalin gitu aja. Pastikan Anda kerja di tempat, yang bosnya itu sayang sama Anda, peduli sama hidup Anda. Enggak cuma bilang gini, kerjaan itu udah beres belum? Tapi mikirin, keluarga kamu gimana? BPJS dibayarin enggak sama tempat pekerjaan? Ada jam sostek buat Anda enggak untuk hari tua. Jangan hanya berdedikasi hidupmu di tempat yang salah. Perhatikan baik-baik, Anda kerja setengah mati. Ketika Anda susah, udah tua nanti enggak bisa kerja lagi, siapa yang ngurus Anda? Makanya orang lagi muda, yang dicari itu teman. Hopeng, main terus, happy-happy terus. Tapi begitu sakit, enggak bisa bangun. Maaf amit-amit ya. Enggak bisa ngapa-ngapain. Saya mau tanya, siapa yang akan ada untuk Anda? Bisa jawab enggak? Istri, suami, seringkali waktu kita sehat, ini yang paling sering kita sakitin, pasangan. Orang lain yang bakal ninggalin kita, yang kita senangin. Buat saya keluarga paling penting. Karena waktu saya susah, mereka yang ada untuk saya. Pilih teman baik, dengan baik-baik. Jangan hanya punya teman-teman di sekelilingmu, yang memanfaatkanmu. Enggak bisa semua, pasti, betul? Tapi paling enggak prosentasenya ada gitu loh. Lebih banyak mana yang manfaatin kamu, atau yang benar-benar sayang sama kamu. Yang sayang sama kamu itu berani tegur kamu. Waktu kamu susah, dia enggak cuma ngomong, dia nolong kamu. Dia peduli sama hidup kamu gitu loh. Saya harus katakan, seringkali itu yang dilukai, orang-orang yang harusnya paling kita sayang. temukanlah sahabat-sahabat yang teruji di masa sulit. bijaksanalah memilih teman. Pedulilah kepada yang pertama, orang-orang yang mendoakan Anda. Mamamu, papamu, yang berjuang bersama Anda. Staff-staffmu, teman-teman partner kerjamu. Yang ketiga, khususnya mereka yang membuat Anda kaya, jangan lupakan mereka. Mumpung Anda masih sehat, dan jadi berkat, taburlah baik-baik kepada mereka semua, di sekitar Anda. Jangan hanya baik sama mereka, karena Anda butuh aja. Jadilah orang yang, benar-benar menghargai semua orang. Satu kali ada, gereja besar, terlalu besar malah. Ada kasus yang, saya enggak bisa jelaskan secara detail, karena Anda pasti langsung tahu nanti, kalau Google. Tapi yang menyedihkan gini, ketika gembalanya, punya masalah, terungkaplah sebuah kasus, semuanya meninggalkan dia. Enggak ada satupun yang bela dia. Semuanya ninggalin dia. Dia dan istrinya, diusir begitu saja dari gereja yang mereka bangun. Gereja ini besar sekali. Pelajaran apa yang dipetik? Dia cuma baik, sama rekan-rekan pendeta, tim musik saja. Foyah-foyah dibeliin barang branded, tapi dia enggak menghargai para volunteer. Asyir-asyir, yang pelayanan enggak dibayar, orang-orang OB-OB, orang-orang yang melayani, tanpa cari apa-apa, karena cinta Tuhan aja, dia enggak menghargai mereka. Waktu dia susah, enggak ada satupun yang bantu dia. Makanya dalam hidup ini penting, kita belajar menghargai semua orang, katakan amin. Belajar menghargai pembantu rumah tanggamu. Anda enggak pernah tahu loh, waktu Anda susah, justru pembantumu mungkin yang akan nolong Anda satu hari nanti. Dia bisa bawa pulang Anda tinggal di kampungnya, Anda bisa tetap makan dan hidup. Dia melayani Anda. Jangan pernah kita mandang lemah, orang-orang lemah. Jangan pernah merendahkan orang-orang kecil. Pegawai-pegawai-mu, supirmu, kadang-kadang mereka itu yang kita jadiin apa ya, tempat buang sampah. Kita kesel sama rekan bisnis, kita kesel sama teman, sama pasangan. Pembantu yang dimarahin, supir yang dimarahin. Padahal mereka itu yang luar biasa harusnya buat kita. Enggak ada mereka, enggak ada Anda. Anda mau buka toko, siapa yang urus anakmu? Enggak ada pegawai-pegawai-pegawai-mu, siapa yang mau bekerja buat kamu? Mari belajar menghargai semua orang, jangan baik sama orang karena Anda butuh saja. Mengerti katakan amin. Ayub 4, ayat 8. Yang telah kulihat ialah, bahwa orang yang, baca sama-sama, membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Jangan menabur yang tidak baik, kalau Anda ingin menuai yang baik. Katakan amin. Ada seorang anak yang disuruh sama mamahnya, untuk pinjam uang ke rentenir dan pinjol, pinjaman online. Saya tanya, buat apa? Untuk kebutuhan hidup, mamahnya boros. Dia bilang, mama saya enggak bijak Bu Heni. Sekarang, dia enggak bisa bayar hutangnya. Anak perempuan ini DM saya, dan minta kami bantu bayar hutangnya. Saya enggak kenal anak ini. Dan saya bilang gini, kenapa keluargamu enggak membantu? Kenapa teman-teman enggak ada yang membantu? Ya karena begini modelnya. Pinjam uang untuk foya-foya, siapa yang mau bantu? Dengar baik, pinjaman online tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang konsumtif. Makan, liburan, kendaraan, pakaian. Jangan beli HP, beli sepatu, liburan ke Bali, pakai pinjaman online. Jangan pernah. Coba jadi jemaat yang berhikmat. Sebelum Anda berhutang, atau meminjam kepada siapapun, pikirkan akibat dan resikonya. Hutang harus dibayar. Dan bunga pinjaman online, itu sangat besar. Pinjol memang mudah, tapi Anda akan tersiksa. Anak ini stres banget, karena enggak bisa bayar hutang. Dia sampai konteks semua YouTube channel, pendeta-pendeta. Enggak cuma ici saja. Dia DM ke semua pendeta, semua gereja, dan satu-satunya yang merespon dia cuma saya. Saya bilang, saya bisa bantu lewat tim kami. Jadi saya dari awal Tuhan kasih visi untuk punya gereja, Tuhan bilang layani jemaat dalam tiga hal. Yang pertama, jemaat kita harus menjadi saksi di marketplace. Karena banyak orang Kristen itu malas. Makanya ikutlah seminar-seminar tentang marketplace yang ici adakan lewat program level up yang dipegang oleh Pak Rizal. Yang kedua, kita harus menang dalam keuangan. Makanya kami buat seminar-seminar keuangan di level up. Yang ketiga, kita harus jadi berkat di rumah. Makanya kami buat program marriage and parenting. Sebentar lagi, kita akan punya program pemuritan parenting. Dan itu hanya dibatasi 30 couple, satu bet. Karena jalannya bisa tiga bulan. Kami ingin pastikan tiap keluarga sehat di tempat ini. Amen. Nah saya rindu bagi Anda yang terjerat, hutang. Anda bisa kontak admin ici, untuk dibantu oleh tim level up, untuk dibimbing bagaimana caranya keluar dari hutang. Untuk itulah fungsinya gereja ada. Kami bimbing orang. Tapi jangan ngarepin kami tutupin hutang Anda. Lagi Anda berhutang, Anda pakai buat apa? Kalau Anda ingin dengar lebih banyak tentang jerat pinjol, tonton ibadah satu tadi pagi, saya khotbah tentang jerat pinjol. Anda bisa nonton nanti malam di Youtube. Anak-anak Tuhan harus dengar khotbah itu. Karena terlalu banyak anak Tuhan yang berhutang. Dengar baik, kita harus bijak mengelola keuangan, supaya kita gak jadi batu sandungan. Jaga nama baik, pastikan Anda punya relasi yang baik, investasikan hidupmu. Buat orang-orang yang kamu tahu, dia pasti menolong kamu kalau Anda susah. Cara yang paling bijak untuk siapa yang layak mendapatkan kasih kita, adalah bertanya pada dirimu. Kalau kamu susah, siapa yang nolong kamu? Amen. Dan mari kasihi mereka. Taburlah kebaikan buat mereka. Mumpung Anda sehat. Mumpung Anda banyak berkat. Mari kita tutup dengan doa. Bapak di sorga, kami bersyukur buat siang hari ini, kami berdoa agar setiap kami, boleh menjaga nama baik, boleh menjaga relasi yang baik, dengan orang-orang di sekitar kami. Buat kami bijaksana untuk memilih, siapa orang-orang terbaik, yang kami harus investasikan hidup kami. Ajar kami untuk mengandalkan Tuhan, lebih dari segala galanya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berdoa supaya Tuhanlah satu-satunya, di tempat pertolongan kami, jawaban dalam hidup kami. Tolong umatmu Tuhan, dalam setiap permasalahan dan pergumulan mereka, kami percaya Engkau setia. Pencobaan-pencobaan yang mereka alami, enggak akan pernah melebihi kekuatan mereka, tapi Tuhan setia, Tuhan pasti kasih jalan keluar. Terima kasih Bapak. Berkati umatmu Tuhan, dalam usaha dan pekerjaan mereka, supaya mereka yang berhutang, mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka, dan belajar jadi bijak mengelola keuangan. Demi nama Yesus. Amen. Sampai jumpa di video selanjutnya.